Halo Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali bersama channel berlapis Channel yang mengulas seputar perikanan Teman-teman di video kali ini Saya akan sharing Dan kita akan sama-sama membahas Topik yang penting bagi para pembudidaya ikan nila Yaitu Cara memilih bibit ikan nila yang berpualitas untuk budidaya Memilih bibit yang baik adalah langkah awal yang krusial Untuk memastikan kesuksesan dalam budaya ikan nila Mari kita mulai dengan menjelajahi beberapa faktor penting yang perlu dipertimbangkan saat memilih bibit Pertama, kesehatan Langkah pertama dalam memilih bibit ikan nila adalah memastikan kesehatannya Pilihlah bibit yang aktif dengan gerakan lincah dan responsif Perhatikan apakah ikan tersebut memiliki luka, bintik-bintik, atau tanda-tanda penyakit lainnya Bibit yang sehat biasanya memiliki warna cerah dan kulit yang bersih Kedua, ukuran Ukuran bibit ikan nila juga penting untuk diperhatikan Pilihlah bibit yang seimbang dan memiliki ukuran yang relatif seragam Hindari memilih bibit yang terlalu kecil atau terlalu besar Karena bisa menunjukkan masalah pertumbuhan atau kesehatan Ukuran ideal bibit ikan nila dapat bervariasi tergantung pada tujuan budaya Dan kondisi lingkungan tempat bibit tersebut akan dibudayakan Namun, secara umum, bibit ikan nila yang ideal memiliki ukuran antara 3 hingga 5 cm Ukuran ini dianggap ideal karena bibit dengan ukuran tersebut telah mencapai tahap yang cukup Yang dapat bertahan hidup dalam lingkungan budidaya yang baru Mereka telah memiliki sistem pencernaan yang bergembang dengan baik Sehingga dapat mengkonsumsi pakan dengan baik Serta memiliki ukuran yang cukup untuk menghindari serangan predator kecil Selain itu, bibit dengan ukuran 3 hingga 5 cm Biasanya memiliki tingkat pertumbuhan yang cepat Dan dapat dengan cepat beradaptasi dengan lingkungan baru Hal ini akan membantu mempercepat proses budidaya Dan meningkatkan kesuksesan produksi ikan nila secara keseluruhan Namun, dalam beberapa kasus Terutama jika tujuan budidaya adalah untuk memproduksi ikan nila dengan ukuran yang lebih besar Dalam waktu yang lebih singkat Pembudidaya juga dapat memilih bibit dengan ukuran yang lebih besar Akan tetapi, perlu diingat Bahwa bibit dengan ukuran yang lebih besar Mungkin membutuhkan perhatian ekstra Dalam hal pemeliharaan dan penyesuaian lingkungan Agar mereka dapat beradaptasi dengan baik Ketiga, aktivitas makan Cara yang baik untuk mengevaluasi kualitas bibit adalah Dengan melihat apakah mereka aktif makan Berikan makanan kecil dan perhatikan Apakah bibit bereaksi dengan cepat dan antusias Bibit yang sehat dan berkualitas Akan segera memakan makanan yang diberikan Keempat, asal-usul Sangat penting untuk mengetahui asal-usul bibit ikan nila yang akan anda beli Pastikan mereka berasal dari sumber yang terpercaya Dan memiliki reputasi yang baik Bibit yang berasal dari peternakan yang terkelola dengan baik Jenderung memiliki kualitas yang lebih baik Dan kurang rentan terhadap penyakit Kelima, perawatan dan pengangkutan Selama proses perawatan dan pengangkutan Pastikan bibit ikan nila diperlukan dengan hati-hati Dan dipindahkan dengan kondisi lingkungan yang stabil Guncangkan bibit sedikit Untuk memastikan mereka memiliki kekuatan yang baik Dan tidak mudah stres Kemudian keenam Konsultasi dengan pakar atau ahli Jika anda masih merasa ragu Atau tidak yakin tentang cara memilih bibit ikan nila yang tepat Jangan ragu untuk berkonsultasi dengan pakar Atau pembudidaya ikan yang berpengalaman Mereka dapat memberikan rekomendasi Saran dan panduan berdasarkan pengalaman mereka sendiri Ketujuh, lingkungan budidaya Sebelum memilih bibit ikan nila Penting untuk mempertimbangkan lingkungan budidaya Di mana mereka akan ditempatkan Pastikan suhu air, pH, dan tingkat oksigen terukur Dan sesuai dengan kebutuhan ikan nila Bibit yang dipilih haruslah sesuai dengan kondisi lingkungan tersebut Untuk meminimalkan stres dan meningkatkan kelangsungan hidup mereka Kedelapan Toleransi terhadap stres Pilihlah bibit ikan nila yang memiliki tingkat toleransi yang tinggi terhadap stres Bibit yang mudah terpengaruh oleh perubahan lingkungan Atau pengangkutan Dapat memiliki risiko kematian yang lebih tinggi Banyakan kepada penjual Atau peternak tentang proses penanganan dan pengangkutan bibit Untuk memastikan bahwa mereka telah mengurangi faktor stres sebanyak mungkin Kesembilan Pembentukan gerombolan Ikan nila adalah spesies yang sosial dan cenderung membentuk gerombolan Ketika memilih bibit Perhatikan apakah mereka memiliki kecenderungan untuk berkumpul bersama Atau justru menjauh satu sama lain Bibit yang berkumpul bersama biasanya menunjukkan kesehatan yang lebih baik Dan memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk bertahan hidup Kesepuluh Riwayat makanan Pastikan untuk menanyakan kepada penjual atau peternak Tentang jenis makanan yang diberikan kepada bibit ikan nila sebelumnya Bibit yang sudah terbiasa dengan pakan yang akan Anda berikan Memiliki kemungkinan lebih tinggi untuk beradaptasi dengan cepat Dan berkembang dengan baik setelah dipindahkan ke lingkungan bodhidaya baru Kesebelas Evaluasi penampilan fisik Selain melihat kesehatan secara keseluruhan Perhatikan juga penampilan fisik bibit ikan nila Pastikan mereka memiliki sirip yang utuh Mata yang cerah dan tubuh yang proporsional Hindari bibit yang tampak kurus Memiliki perut yang buncit Atau mengalami masalah deformitas lainnya Karena hal ini dapat menandakan adanya masalah kesehatan atau genetik Kedua belas Sebelum memilih bibit ikan nila Pastikan untuk memeriksa ketersediaan pasokan dalam jangka panjang Memilih bibit dari sumber yang dapat diadalkan Dan memiliki pasokan yang stabil Akan memastikan kerangsungan bodhidaya Anda dalam jangka waktu yang lebih lama Dengan mempertimbangkan faktor-faktor ini secara teliti dan hati-hati Anda dapat memilih bibit ikan nila yang berkualitas tinggi untuk bodhidaya Anda Ingatlah bahwa investasi awal yang baik dalam memilih bibit Dan membawa dampak positif dalam kesuksesan bodhidaya ikan nila Anda di masa mendatang Terima kasih telah menonton Dan semoga panduan ini bermanfaat bagi Anda yang berkecingbung dalam dunia bodhidaya ikan Jangan lupa untuk terus ikuti saluran kami Untuk informasi lebih lanjut Tentang seputar pertanian dan peternakan Atau perikanan Terima kasih sudah menonton Nantikan video kami selanjutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam perikanan Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton